Please leave I just need to talk to you I swear I'm not a cop Siapa juga yang bilang lu Polisi? Ada juga lu yang Pergi, ntar gue telepon polisi Pergi lu sana Halo jingan, balik lagi sama gue Kevin Viano di video Fears to Fed Up Ini gue main episode Yang kedua Kalau kalian belum nonton episode yang pertama Kalian bisa cari video gue Judulnya Homelon Tapi tenang aja, tiap episode itu beda-beda Ceritanya, jadi gak ada hubungannya Sama episode yang Sebelumnya Karena bisa dibilang game ini seperti Kismis, kisah-kisah misteri Tiap episodenya beda-beda Kejadian ini Terjadi ketika gue berumur 19 tahun Gue salah satu orang yang suka Sama gaming convention Dan kadang gue bertemu Sama Temen online gue Conventionnya berjalan dengan baik Tapi gue sadar Ternyata di luar macet Nah terus Nah terus Maka dari itu gue memutuskan Untuk Ibarat kata Kalau disini lewat jalan Tikus kali ya Buat menghindari jalan macet Oke Jadi itu Dia bukan mau pergi Nyari nasi goreng Tapi dia Abis dari convention Lumpah bro Kenapa lu gak naik Gokar aja gitu sih Siapa lagi ngechat Gue lagi nyetir bos Masa Gue harus baca Chat Lagi nyetir Gak boleh main handphone Sambil nyetir ya Jalan terus Gak baik guys Nyetir sambil Baca chat Sumpah ini creepy banget Gue mending macet-macetan dah Daripada Sendirian Di jalan entah berantah Kayak begini Oh finally Ada mobil Hello mobil Bapak pake ngechat juga lagi Yaudah gue mikir dulu lah Coba Ada suara mobil Jateng ya Suara mesin gue Paranoid anjing Apa ini si bapak nih Gue masih 6 jam ini Nyampe rumah Oh guys Ternyata Ini si Aiden nih Yang ngechat nih Ternyata temen online nya Karakter kita Ya Kita abis ketemu dia Barusan Begitulah kira-kira Apalah pula itu Abis bensin lu Goblok kali kau Mau perjalanan jauh Gak isi bensin Eh Gue liat orang enjing Ngapain gue turun ya Lupa gue liat orang Gue masih liat Replay pas Ngedit video sih Lakin gue liat orang Ini apa nih Gas station Kalau boleh Tangkinya di kanan kan ya Nanti kita turun aja bos Nggak dimatiin dulu nih mobil Apa nih Norwood gas station Semoga ada orang disini Halo Oh So nganying Oh Halo sah Dia diem aja dong Kita sapa Coba Kita ajak Ngobrol Mungkin dia introvert Gimana malam ini men Nganying Dia cuma liatin gue doang Oke Kalau nggak mau cheat set Wait Kasirnya dimana ya Kasir Halo Manjai Kasirnya kayak pake baju Sandman dong Halo kasir Hmm Dia magil kita mem Berarti kita cewek ya Gue mau isi bensin Tolong isiin ya Dia diem aja juga Nggak ada basah-basin di tempat Lo mau ke Jembatan Kata dia Oh berarti Di sana Di jalan berikutnya Ada jembatan ya Kenapa emang Nggak banyak orang Yang menuju Kesana Hmm Why Hati-hati Kata dia Coba What do you mean Kenapa Jarang orang Mau ke jebatan Hampir Sesenturi Senturi tuh Berapa tahun sih Sepuluh apa seratus Gue lupa dah Banyak orang Di Sana tuh Hilang gitu Kata dia Warga lokal bilang Katanya ada monster Oh Jadi semacam ini Urban legend Anyway Lo bisa ke toilet Nggak Itu nggak bersih Toiletnya katanya Eh kenapa Nggak lo bersihin Sandman Nggak boleh Maka toilet Kita gara-gara Nggak bersih Bapak tadi Kemana Yang nyari minuman Keras And one more thing Apalagi bang Huh Apalagi Kalau lo melihat Perempuan Dengan Baju biru Atau Putih Yang mau Numpang Jangan Berhenti Oh oke Dan itu Bapak-bapak Yang nyari minuman Tadi Oke oke Makasih Petuahnya ya Ngebut aja Kalau ketemu Tuh perempuan Penasaran gue Kenapa emang Beberapa orang Bilang Dia mati Di Ketelakaan Mobil Dan Sekarang Dia jadi setan Oh my god Alright Apapun yang lo lakuin Jangan Pernah Ngambil Penumpang Maksudnya Orang yang minta Tumpangan gitu loh guys Ini bapak ngapain Bolak-balik mulu ya Gak ada kerjaan lo Udah beli aquas Oh no Oke 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 Soalnya intinya kita Hati-hati lah ya Sama orang yang mau Numpang Alright Eh Ada orang tuh Eh Ibu telpon Kenapa nih Ibu nih Dia nitip Makanan anjing dong Kagak ada duit Kita ibu Pak ini Makanan anjing Bukan ya pak Kagak keliatan Tulisannya Ya ampun Sopan sekali Bunda kita melepar Ke orang itu Mana kira-kira Makanan anjing ya Hmm Terlihat seperti Makanan manusia Semuanya ini Dan minuman Saya tidak melihat Tanda-tanda Makanan anjing Apakah ini ya Hmm Iya sih ini sih Kayaknya ada gambar anjing Saya mau beli ini Alright 5 dolar doang Makanan anjing Murah banget Hah Di tempat gue bisa 400 ribu ke atas Oke kita bawain aja ya Buat si ibu di rumah ya Eh ada mobil Bang Tunggu bang Tunggu aku Aku takut sendirian Nih gue malesnya ya Kita dibikin fokus Kayak begini Tiba-tiba jeder Ada yang nongol Tengah jalan Ini kenapa Aspalnya hilang Hmm Oh udah masuk Jembatan yang dibilang guys Jembatan angker nih Bismillahirrohmanirrohim Yuk Bisa yuk Lewat yuk Nggak usah ada apa-apa yuk Nggak bisa Nengok belakang lagi gue Ini kita di atas Danau apa bagaimana Lampu gue mau mati lagi kah Nggak usah mati lah Anjing Nekali mati di tengah jembatan Bos Aman kah Panjang kali nih jembatan Aman guys Nggak ada apa-apa ternyata jembatannya ya Aman Cuman ini emang jalan nggak di aspal nih Ya Emang bener-bener jalan Tikus Kenapa sih Mesti lampunya mati gitu Pas gue lagi fokus gitu loh Ngoceh Why Lah Tuh Tuh anjing Mana ini Cok Gula banget anjing Oh kita geser Gesernya lama bener lagi Geser Geser-geser Geser Jalan Kok nggak mau jalan mobil gue Yah Nyalah Mau nyala lagi Emang kita bisa benerin mobil Radionya kesek-kesek lagi Oh ada yang dateng Halo sir Perempuan disini Berhenti Dia berhenti guys Halo sir Can you help me? Can you help me? You are the girl from the gas station Oh Ini bapak-bapak yang mencari minuman keras Terima kasih sudah Stop Kenapa lo Di luar Mogok Mogok pak Iya Terus dia diem aja Lo mau nolongin gue nggak? Diem aja sih anjing Atau dia Gue mau kemana? Hmm Gimana kalau gue numpang Sampai ada Pemberhentian selanjutnya Maybe Bengkel gitu Ya Boleh Eh Boleh lo Oke Bapak ibu ya Pake kacamata Oke Boleh nyalain radio pak Topan banget Gue nyalain radio Gapak Diem aja dong Oh nggak deh ngomong Dia bilang Katanya Kemana kita mau pergi Pulang pak Ya Kalau lo mau kepo Kalau lo mau kepo Saya mau pulang Dan mobil gue Mogok Jason What? Saya perempuan Apakah saya ada tampang Seperti Jason? Oh Nama dia Jason Alright Jason It's nice to meet you Jason Ibu-ibu Pandai ngobrol juga nih ya Si Jason Ibu-ibu extrovert Sepertinya guys Hmm Dia nanya lagi nih Apa yang Lo Pikirkan Ketika Tukang gas Di belakang Menceritakan Urban legend Disini Hmm Dia lucu Interesting Kata dia Alright Nice talk Kenapa lo gak liat jalan Jason Aku sanggih Jam 12 malam Setelah Beberapa obrolan Dia Nurunin gue Di Sebuah motel Oh Kita akhirnya Memutuskan untuk Menginap Di sebuah motel Dan mari kita cari Repsipsonisnya Rame juga nih motel Kalau di Indo Mungkin ini semacam Oyo ya Mana Repsipsonisnya Apa nih Ibu nih Hah Gak ada sinyal aku nih Cariin semua orang kita nih Gak ada sinyal ibu Ini kah Oh bukan Ini kamar Kita bisa ketok Hmm Oh itu Repsipsonisnya guys Kita berlari saja ya Karena kita Sudah ngantuk Sekali nih Not Approved for Occupancy Ah Another Sandman Hello Berapa ini Sekamar nih Oyo nih 40 dolar Oh Udah kayak Hotel bintang 3 Di Jakarta Nying Cash only Gak terima Gope Sandman Sandman Room number 9 Right over there Thank you Oh sama 90 dolar Buat Direkt mobil ya Sama si Tommy Nanti namanya And one last thing Apa Jangan bangunin Tamu lain Alright Siapa juga yang bangunin Orang lain pak Hah Nekal ini Sandman Buka siapa Lagi tuh Dipajang lah dia Buka siapa nih pak Istri kau Alright What is the Room number 9 Satu Dua Tiga Empat Gak bisa ngintip aku Ah Goblok Allah Lagi ngapain Mau ngintip orang Mos gue Sampai pargo Nying Kaget Goblok Premium coffee No thanks Alright Kamar kita doang Yang ada bangkunya Coba It was nice Bagus Katanya Gak ada yang Ikutin gue Kan Alright Alright Oh my god Lu lagi Lu lagi Foto istri Si Sandman Dimana-mana Ini mana Kasurnya Anjing Cuman Rotan Begini doang Who the fuck Are you Man Oh man Dua kali Tangan gue Menggerakkan Mos Why you do this Man Why you do this Shit What are you doing here Man You scared the crap Out of me Man Hey 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 Palak kau Hey Who are you Man Morning Tommy Morning Tommy Kenapa Di sini You know Cleaning the stuff Alright Tommy Get the fuck out Okay Hehehe Tautomu Lu kayak sule I'm gonna have to ask you To step outside While I make the room Udah Hmm Belom Bentar Gue taruh dulu nih Tuh Makan tuh Pet-pet Gue udah ngomong sama Joe Tentang situasinya Terus Hmm Ngomong apa deh Kenapa lo nyengir Kayak kuda Begitu Merci 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 Temen Merci Gue BMW Temen Don't you worry It's safe here I go get your car Okay Terima kasih Tommy Telah Menjadi Asisten yang baik Di motel ini ya And also the room Phone It's not working If need anything Just ask At the front desk Okay Teleponnya dibilang Gak berfungsi guys Udah berhenti bacot deh lo Gue mau tidur Renying Oh no Pergi lo Get out Oh my god Pet-pet Come here Pet-pet Lo disini Pet-pet Oke Lo disini Alright Pet-pet Let's sleep Ya Suara apa tuh Ada yang pipis Di sebelah Wah Ngapain Kok ngintip Ngintip Wah Pet-pet Kita diintip Sama orang Pet-pet Really Really dude Come on Is that You told me Come on Tommy Man Kita tidur lagi aja Pet-pet ya Jangan bangun Okay Fuck it Gue bangun Pet-pet Help me Pet-pet Who is that Come on man Pasti Tommy nih Hah Cabul si Tommy nih Coba buka Ada orang Berak Berak aja Bang Bisa berak Coba Berangkas tuh Derong rahasia Kali ya Pet-pet Tidur lagi Pet-pet Okay He didn't wanna sleep He didn't wanna sleep anymore Only coffee Oh Shit Harus minum Kopi Kak kita Alright Pet-pet Temenin gue Okay Oh man Come on Really Really Harus banget lo minum kopi Ngapain lo minum kopi Hah Perempuan goblok Gedung apa lagi tua Begitu Ah ini nih Yang Tadi ngagetin gue Kamar nomor 4 Beli lah Please Jangan ada apa-apa Pahain sih Gue minum kopi Lo tambah Nggak mau tidur lah Preso lagi Gila ya Ini perempuan Hah Wait what What happened Wait what What happened What happened Weh Kopi gue diracun Nggak Wah Diracun kopi kita Nih Hah Itu orang ya Kan kan Mabok ini Gue Come on Minum kopi aja Mabok loh Si Bapak ngechat lagi Wah Nggak bisa kebaca Chat deh Tidur Tidur Minum kopi Apa minum ame Ranying Wah Wah kacau nih Ini pasti kerjaan Tommy nih Ganti Kopi jadi ameer nih Where are you pet 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 Nih jam 3 pagi nih Lama banget paginya sih Gue Teler Kata dia Terus Telepon Kata Teleponnya Atau Toast Stay Baru guys Siapa lagi yang Ngetok Come on Leave me alone Man Ada orang loh Tadi Anjing What the hell is that Is that Sandman Sandman ngapain lu Ngetok-getok anjing Bukan gak ya guys Ngapain Kenapa Kenapa Hah Katanya dia bilang Lu bangunin orang lain ya Katanya gitu Intinya Enggak Gue gak berisik Dari tadi gue tidur Setan Oke Chill out By the way Alat coffee lu Kayaknya diracun orang deh Diam aja lu Are you messing with me Oke Chill Chill Sandman Dia marah lu Dibilang Kopinya Beracun We don't have No coffee Machine here Oh Dibilang dia gak punya Mesin kopi guys Berarti ada orang yang naroin I hate my job Oke Gue tunjukin sama lu ya Kalau disini ada mesin kopi Come here Eh sini Sini lu Buru jalan setan Holy shit Mesin kopinya Hilang Stay away You motherfucker Stay away Mesin kopinya Hilang guys Apa Orang yang Nomor 4 ini Yang ngagetin gue tadi ya Eh Dia gak deket Where is it now Ini pak Tadi disini pak Hilang ya Hmm Can you stop walking Oke Chill out Chill out Jangan aku takutin gue Come on Tadi disini lu Can you stop follow me God damn it What Apain lu Huh Where is it now What What happened What happened A bug Come on Come on Come on Dia minta ditunjukin terus Where is it now Where is it now You are freaking me out Man Chill out Okay let's find the Mesin coffee Terus sekarang dia bilang Go back to the room Okay Relax man Lu ngikutin gue sampe kamar Kenapa gak lu Oh Dibilang Dia punya obat di kamar Buat nenangin diri gue Oh Kok gak mau minum obat Dari lu setan Wah Saya nyala TV nya Ntar berisik lagi Katanya kita disuruh minum obat penenang Mau mauan minum obat penenang Dari Orang tak dikenal Membutuhkan air Nih Kalo ada Tommy lagi sih Gue kesel Gak ada kan Alright Where is the water me Oh disini Diluar Oke Kita minum obat ya Agak tolol sih Cuman nih ya Kita ikutin aja Plot dari game ini Biar Kita tenang Dan bisa tidur Padahal Tiga jam lagi Pagi loh Alright Petpet Ini gue pengen kebuka aja deh Gue gak suka lemari ketutup Wait what Eh motret anjing Gue mau ke kamar mandi Bisik bisik lagi Really Really Kalo Tommy beneran sih Gue pukul nih Tanjing Gimana kerjaan Hehehe Lagi Ngetok ya Coba What Dibilang hello Kata dia Oh man No 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 Gue mau ngambil pet-pet Kenapa lu tiduran Oke pet-pet Lu disitu ya Jagian gue pet-pet What the hell is that man? Hello hello Oh shit ada suara gue Keliatan tuh di kanan Hello Iya bang Iya bang Apa Apa itu ha? Please open the door I need help What do you want? I need your help please Ih I don't want Pergi lu sana Pergi lu Please leave I just need to talk to you I swear I'm not a cop Siapa juga yang bilang lu polisi Ada juga Lu yang pergi Ntar gue telpon polisi Pergi Pragi Pergi Anggink War block Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ternyata dipukul sama Sandman, guys. Sandman orang baik. Oh, God. Really? Gue nggak bisa ngomong tadi karena ada, apa namanya, mic matter-nya. Jadi, kalau kita ngomong ketahuan gitu loh. Mungkin. Really? Really? Ternyata kita ditolongin sama yang punya motel. Berarti dia tuh tadi yang naro mesin kopi di situ. Tommy tiba dengan mobil. Oh, akhirnya Tommy datang ya. Terus, gue kapok katanya. Pergi jauh-jauh lagi. Kayaknya naik pesawat aja. Lu sih. Aduh. Nice game. Buat gue, first to Adam selalu bisa bikin pemainnya merinding disco. Salah satu game indie horror terbaik menurut gue. So, kalian kalau mau main, cari aja di Steam, alright? Thank you, everybody, udah nonton. Kita ketemu lagi di next episode. Keep respect and happy gaming. Bye-bye. Bye-bye. I am so addicted to you Tokyo Tokyo